Emil Audero adalah salah satu mutiara sepak bola yang memiliki garis keturunan Indonesia. Dia dilahirkan di Lombok pada tahun 1997. Ayahnya, Edi Mulyadi, adalah asli orang Lombok, Indonesia. Tahun 1998, kedua orang tuanya bermigrasi ke Italia. 12 tahun di Italia, Emil Audero menjelma menjadi seorang keeper yang bermasa depan cerah. Dia memulai karir di Juventus dan sekarang di tahun 2024, dia sedang berada di puncak permainan dengan menjadi penjaga gawang utama Inter Milan. Nama Emil kerap mampir di telinga kita, terutama di masa-masa sekarang ketika tim nasional kita memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan untuk membela negara asal-usul mereka Indonesia. Tetapi kita mungkin tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Edi Mulyadi, Bapak Emil Audero sendiri. Beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa Indonesia hanya bermimpi jika menginginkan Emil Audero bermain untuk tim nas Indonesia. Jangan kan untuk Piala Dunia, Piala Asia pun Indonesia tidak mampu, katanya. Yang disampaikan oleh Emil Mulyadi, sama sekali tidak menggambarkan citra orang Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dari dulu. Edi Mulyadi juga mengesampingkan etika dan empatinya kepada bangsa Indonesia. Bangsa leluhurnya, yang pada saat itu sepak bolanya memang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bukankah di saat-saat sulit seperti inilah, tenaga Emil Audero akan sangat dibutuhkan oleh Indonesia? Edi Mulyadi tentu saja sangat paham sepak bola Indonesia bukan pada level yang terbaik. Sepak bola Indonesia bukan pada level persaingan papan atas dunia. Dan harusnya dia pun paham, justru pada titik itulah negara ini, bangsa ini membutuhkan tenaga seorang Emil Audero, anaknya, anak seorang pria yang berasal dari Lombok, Indonesia. Tetapi jika Edi Mulyadi menginginkan Indonesia berada di level internasional dulu, bermain dulu di Piala Dunia, barulah kemudian anaknya akan bermain untuk Indonesia, tentu saja ini sebuah logika yang terbalik. Garuda justru membutuhkan tenaga mereka di saat-saat sulit, di saat-saat yang penuh perjuangan, pengorbanan, ikhlas tanpa pamrih. Bukan sebaliknya, ia ditujukan oleh para pemain keturunan kita sekarang, yang bermain untuk timnas kita. Mereka adalah patriot sejati, berjuang, bahu-membahu dari dasar yang paling bawah. Indonesia hanya membutuhkan mereka yang berjuang, tulus ikhlas untuk negaranya.